Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita pendek karya saya sendiri yang berjudul Amira secara singkat cerpen ini mengisahkan tentang pertemuan tokoh aku dengan Amira mereka berdua masih pelajar SMA Selamat mendengarkan berburu buku hingga mendapatkan yang aku suka benar-benar tidak mudah apalagi aku sendiri tidak pernah tahu sebenarnya suka buku macam apa yang jelas setiap aku penat atau kesepian aku selalu keluyuran mencari-cari buku dan akhirnya malah membeli buku yang aneh-aneh seperti buku-buku analisis catur atau buku tentang bercocok tanam dan apa saja banyak buku kutimbang-timbang tak jadi dibeli karena setelah dibaca sekilas-sekilas pada beberapa halamannya segera saja aku tahu itu buku jelek sebagian besar sudah kubilang jelek dari judul-judulnya bahkan dari nama-nama pengarangnya aneh juga seharusnya nama pengarang tidak menunjukkan kualitas bukunya tapi kenyataannya memang selalu berhubungan sampai di suatu hari di salah satu pasar buku aku berkenalan dengan seseorang yang gerak-geriknya seperti aku atau seperti ayahku sendiri sepanjang aku membuntitinya dari toko ke toko tidak ada buku yang membuatnya berminat setelah dibuka-buka dan dibaca beberapa bagiannya hingga akhirnya ia hanya membeli beberapa buku resep masakan saja tapi kemudian tanpa membaca sedikitpun dia membeli sejumlah buku pelajaran SMA tanpa menawar langsung bungkus berdasarkan daftar judul yang ada di secari kertas di tangannya aku sempat mengintip kertas bertuliskan daftar judul itu dan yakin itu adalah tulisan anak perempuan seusiaku bapak ini sudah sekira 50 tahunan sehingga ku bayangkan tua nanti aku akan seperti dia masih keluyuran di pasar buku dan hanya membeli buku-buku alternatif macam resep-resep masakan itu setelah berkenalan dan ia tahu sekolahku di mana ia tahu dua guru bodoh dan satu guru kucing garong di sekolahku ya dia yang menyebutnya begitu mereka adalah guru PPKN guru sejarah dan guru bahasa Indonesia karena ia tahu aku penasaran dengan ceritanya mengapa ia menyebut yang satu bodoh dan sisa yang dua bodoh dan sisanya kucing garong ia pun mengajakku ke rumahnya naik mobil tuanya yang masih bertenaga dan sepanjang jalan ia bercerita di antara batuk-batuk tuanya itu mirip benar dengan batuk-batuk ayahku sendiri pada bagian selanjutnya aku bukan lagi aku aku berikutnya adalah Pak Hasan bapak tua yang kutemukan di toko buku itu nah nama kamu adalah nama yang bagus mudah diingat mudah diucapkan cocok jadi seorang pengarang tidak cocok menjadi pengusaha atau politisi dan memang tak pernah kubayangkan pada suatu hari aku akan ditamui orang bernama Nana Khalil Anwar Ghani lihatlah nama yang aneh dan menyulitkan lidahku aku selalu khawatir punya kenalan yang aku lupa namanya gara-gara kesulitan mengucapkannya dan dia ternyata muridnya Asep Mahdi Javardullah juga nama yang bermasalah buatku sejak pertama berkenalan dengannya meskipun usia Nana itu sekira 6 tahun di bawah Asep Asep di mataku masih saja kekanak-kanakan dibandingkan Nana dan Nana sendiri menurutku sok dewasa Asep guru sejarah di SMA kamu bukan dan Nana guru PPKN bukan beberapa waktu lalu Nana cerita tentang buku filsafat baru karangan Dr. Faris Amir Taki ah dia pengarang produktif dan namanya tidak menarik tapi ketika aku katakan aku kenal pengarang yang disebut-sebutnya itu dan bagiku itu artinya aku tak percaya pengarang tersebut Nana malah menerangkan isi bukunya seakan-akan dipikirnya aku mengagumi ahli filsafat lulusan Jerman itu ketololan Nana sama dengan ketololan Asep yang sangat dihormatinya aku tahu Nana belajar mengarang belakangan dari Asep yang sejak kuliah sampai sekarang masih menulis dan tidak berpestasi apa-apa oh iya satu lagi teman mereka itu yang bernama Atang Hendra Wijaya dia guru bahasa Indonesia di sekolah kamu bukan? dan dialah yang namanya enak diucapkan Atang Hendra Wijaya bandingkan dengan dua nama yang tadi mereka bertiga sering ke rumahku dan mengobrolkan apa saja sampai larut malam kadang tidak semuanya datang bersamaan kadang dua di antaranya atau salah satu dari mereka mereka tahu aku sempat menjadi pengarang dan editor tapi tidak tahu prestasiku apa saja buku karanganku apa saja ya aku juga tidak berharap mereka tahu atau hanya mereka yang perlu tahu saja yang akan mengetahui ku mungkin karena banyak pengarang senior menyebut namaku mereka belajar juga kepada aku dan Atang kelihatannya memang lebih berbakat dari dua lainnya meski sampai sekarang sebenarnya belum pernah aku baca satu pun karyanya dia malu-malu menunjukkan karyanya itu dari dua teman lainnya saja aku tahu dia menulis sejumlah puisi ya caraku dalam melihat bakat seseorang biasanya tak pernah meleset adalah dari sorot matanya mata Atang itu mata seorang penyair tapi mata sejenis itu adalah juga mata kucing garong dengar ceritaku setiap Atang duduk di hadapanku dia selalu mengingatkan aku pada Adipati Anong anak Amangkurat 1 semoga kamu pernah tahu cerita sejarah ini Atang menunduk penuh takut seakan aku akan membongkar aib yang dia rahasiahkan tiap kali ponselnya bergetar atau berbunyi kecil sekali aku merasa dia mendadak tegang sehingga harus meraba-raba ponselnya mematikannya di dalam saku tanpa pernah membukanya segera saat mataku beralih kepada Asep atau Nana barulah Atang akan mengintip ponselnya dan membalas pesan singkat secepat mungkin dia sering tampak gelisah tapi selalu dapat mengikuti arah pembicaraanku meski sering ia tertawa-tawa sekadar untuk menghormatiku dibanding dua lainnya Atanglah yang lebih mengerti berbagai arah pembicaraanku bagaimanapun aku sudah tua banyak sudah makan asam garam kehidupan dan gerak-gerik manusia adalah bahasa paling jujur itu itu benar nak hingga di satu kesempatan di satu pusat perbelanjaan aku dan anakku menemukan gurumu itu Atang itu sedang berjalan di belakang seorang perempuan meskipun satu dengan lainnya ada jarak aku tahu Atang membuntuti perempuan itu dan perempuan itu juga tahu sedang dibuntuti Atang kepada anakku waktu itu ku minta membuntuti dua orang itu dan melaporkan apa yang dia lihat sementara aku menunggu di tempat ngopi anakku tak pernah bohong dia bilang yang laki-laki masuk ke kamar ganti dan yang perempuan masuk juga ke kamar ganti yang sama kata anakku lama mereka di dalamnya dan yang keluar lebih dulu adalah yang laki-laki yaitu Atang lalu berjalan dengan cepat keluar hingga masuk ke mobil yang terparkir di tepi gedung seingat saya hanya Atang yang punya mobil di antara tiga orang itu maksudku belakangan aku ditamui mereka lagi ada maksud mereka mengundangku memberi materi workshop penulisan dan penyuntingan di sekolah mereka dan aku menjebak mereka dalam obrolan seputar keluarga dan dengan bangganya Nana menunjukkan foto istri dan anaknya yang masih kecil istri dia itu dalam foto itu adalah perempuan yang dibuntuti Atang ingatanku tentang Adipati Anom tidak terlalu berlebihan memang dibanding Asep dan Nana Atang itu punya wajah paling tampan seperti anak seorang menak dan mungkin saja tidak hanya istri Nana yang diselingkuhinya tapi juga istri Asep karena aku tahu siapa istri Asep sangat tahu dia kamu jangan ceritakan ini kepada teman-temanmu cukup kita berdua yang tahu dia istri Asep adalah mantan penyanyi cafe yang tidak terlalu bagus tapi cantik dan kemudian jadi istri simpanan seorang pengusaha sebelum jadi selir seorang politisi pengusaha itu temanku politisi itu juga temanku mereka adalah dua kucing garong paling berbahaya di kota kita selalu bermasalah saat para kucing garong itu ditangkap karena skandal korupsi dengan beberapa pejabat lainnya istri Asep itu kemudian jadi perempuan bebas beberapa saat karena lalu dijadikan selir seorang pejabat baru sebelum jadi istri Asep cara Asep menceritakan istrinya kelihatannya agak buta sejarah penuh pujian dan kebanggaan disebut-sebutnya istrinya saleha cantik pintar tentu saja sepintar mentor-mentornya yang becing garong semua bukan padahal Asep guru sejarah kamu bukan mirip sekali guru sejarah tidak tahu sejarah istrinya sendiri menjelang sore dari lorong samping rumah pengarang senior ini melintas seorang perempuan seumuran aku perawan kencur baru bangun dari tidurnya dan Pak Hasan pun memanggil anaknya dan memperkenalkan aku kepadanya dan ia kepadaku namanya Amira mudah diucapkan mudah pula diingat Amira Hasan kata Pak Hasan bangga dialah rupanya yang membuntuti Pak Atang di pusat perbelanjaan itu ketika ayahnya menjelaskan Amira belum punya pacar dan tidak diizinkannya berpacaran sebelum lulus SMA dan lulus kuliah kelak aku tidak keberatan menjadi temannya tak mau aku jadi Adipati Anom yang merebut Roro Oyi dari ayahnya sendiri emang kurat satu salah-salah aku bisa dikutuknya jadi kucing garong sungguhan sore itu Pak Hasan membiarkan aku dan Amira berbincang-bincang seputar bacaan-bacaan yang kami sukai di kursi teras samping dapur tanpa menoleh sedikitpun pada tumpukan buku pelajaran yang tadi dibeli ayahnya di pasar buku sementara ayahnya sendiri membuka salah satu buku resep masakan yang tadi dibelinya dan memasaklah dia untuk kami aku dapat melihat pahasan mengolah mengolah sesuatu di dapur dari arah jendela yang berjeruji besi mungkin untuk mencegah kucing garong masuk dapur itu Amira berkata aku sudah yatim dari kecil ibuku digarong seseorang kata ayahku tapi tenang saja ayahku sangat pandai memasak ia tersenyum aku tidak berkata-kata untuk beberapa detik menghirup napas pelan-pelan dan membuangnya pelan-pelan teringat diriku sendiri yang sering berburu buku kesana kemari sekadar untuk membuang penat dan kesepianku di rumah karena bosan dengan buku-buku sekolah ayahku yang tegar rupanya tidak sendirian pahasan mirip sekali dengannya kalau keduanya aku pertemukan suatu hari mungkin saja mereka akan sepakat untuk memasak bersama dan sepakat saling mengikat tali siraturahmi untuk menikahkan aku dan Amira beberapa tahun yang akan datang setelah kami lulus kuliah amin serang tahun 2022 sampai jumpa pada pembacaan serpen yang lain